Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto dan kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menghitung usia ataupun umur untuk menentukan PPDB di kelas awal, terutamanya untuk kelas PAUD ataupun kelas 1 SD tutorial ini untuk pemula tanpa panjang lebar, langsung kita simak tutorial berikut ini baik, disini saya akan membuat sumber dari datanya itu adalah melalui Google Form oke, jadi saya membuat Google Form yang cukup sederhana seperti ini, cuma ada nama dengan tanggal lahir saja tapi kalau Google Form yang sebenarnya untuk PPDB pasti datanya banyak ya, tapi kita patokannya adalah tanggal lahir nah kita preview dulu, dan selanjutnya kita isi ya isi namanya, dan tentu tanggal lahirnya kira-kira seperti ini, isi saja bebas ya dan submit setelah di-submit, datanya akan masuk ke sini dan nanti sebenarnya ini tidak ada ya, seperti ini seperti ini nah, datanya cuma ini saja jadi ada nama dan tanggal lahir kemudian saya sudah membuat perhitungannya ataupun rumusnya seperti ini, nanti diikuti saja yang pertama kita harus menentukan per tanggal berapa usia itu akan dihitung dalam hal ini saya membuatnya adalah per tanggal 1 Juli 2023 kemudian kita akan menentukan tahunnya usianya berapa tahun dan kemudian usianya berapa bulan begitu juga dengan berapa hari di akhir, nanti kita akan bisa menentukan seperti rekapan begini oke, jadi ini kalau saya tarik maka dia pun langsung menentukan usianya oke, untuk itu jadi saran saya kalau ini saya buat di sini ya di sebelah kiri maka ini kan kosong nah, di samping itu tinggal di buat aja ininya data judulnya ya jadi ini yang ini yang sudah saya buat kemudian tentukan tanggal berapa akan dihitung seperti yang saya katakan tadi saya menentukannya adalah per 1 Juli 2023 dan sekarang kita akan menentukan tahunnya terlebih dahulu ya caranya dengan menulis rumus seperti ini dated if ini dated if kemudian cari tanggal lahirnya kasih koma kemudian patokkan tanggalnya koma lagi dan tanda petik 2 kemudian tulis Y setelah itu tutup Y ini adalah parameter dari year ya kemudian di sini perhatikan saya menggunakan koma tetapi kalau rumusnya jika tidak berhasil dengan koma silakan coba dengan titik koma seperti itu kemudian kita enter nah sekarang kita sudah punya usia pada tahunnya ya dan ini tinggal tarik saja maka dia akan membaca rumusnya itu sendiri selanjutnya kita akan menghitung yang bulan jadi yang bulan sama dengan sama dated if oke kemudian ini dipilih koma kemudian patokan tanggalnya koma dan di sini kita tulis Y M oke nah sekarang sudah ada tanggalnya ya seperti itu bagaimana dengan harinya sama yang membedakan cuma kodenya aja date if ini koma tanggalnya koma kemudian M adalah bulan eh ayam bulan D adalah hari atau D dan kita tutup maka kita akan mendapatkan hari tapi kalau ini tidak dapat silakan pilih yang ini ya dipilih dulu kemudian auto nah seperti itu jadi sekarang kita sudah mempunyai hitungannya oke lalu bagaimana untuk menentukan usianya dari dari 7 bulan eh 7 tahun 0 bulan dan 16 hari itu menjadi 1 caranya seperti ini kita buat rumusnya sama mulainya ya date if selalu kemudian di klik tanggal lahirnya koma kemudian di klik eh patokan tanggalnya seperti itu ya dan sama mulai dari awal tadi kita buat y seperti ini oke yang membedakan adalah disini kita akan menggambungkan dengan tanda dan disini ya tanda dan oke setelah itu kita kasih tanda petik dan kita kasih jarak satu ya untuk menulis tahunnya oke berarti tahunnya sudah ketahuan kan sekarang kita kasih tanda petik lalu kita gabungkan dengan bulannya cukup dikasih tanda dan saja dan ulangi rumusnya sekali lagi oke saya pakai urut besar aja ya dated if seperti itu buka kurung sama pilih bulannya koma pilih patokan bulannya koma kemudian kasih sama ya ym ym itu sama dengan yang bulan tadi kita kasih tanda petik 2 lagi dan kita tutup kurung selanjutnya sama untuk yang ketiga juga kita kasih tanda dan selanjutnya kita kasih titik 2 seperti ini kemudian kita tulis bulan itu indikator untuk bulannya diakhir kita masukkan yang hari berarti titik 2 lagi dan kasih tanda dan sekali lagi kita gunakan dated if oke buka kurung tanggal koma patokan tanggalnya koma dan kita kasih md seperti ini setelah md kita tutup kurung jangan lupa tanda petik dulu ya tutup kurung kemudian kita kasih tanda dan lagi buka kurung dan kita tulis hari seperti ini kita enter maka kita akan sudah mendapatkan gabungan dari ketiganya kita tinggal tarik saja seperti itu nah itu adalah rumusnya bagaimana cara kita membuat secara terpisah tahun bulan hari dan selanjutnya kita menggabungkan dengan tanda seperti ini nah rumusnya nanti silahkan dilihat di deskripsi atau nanti file ini saya letakkan sebagai link supaya bisa dilihat dan dipraktikan secara langsung ya rumusnya oke itu saja tutorial singkat kita kali ini untuk menghitung usia ataupun umur bagi perhitungan di PPDB pada kelas awal baik itu yang paut ataupun yang kelas 1 SD mudah-mudahan video singkat ini bisa memberi manfaat terima kasih telah menonton dan terus mendukung channel ini bagi yang belum tolong dibantu subscribe kemudian like dan komen apabila ada pertanyaan tentu saja boleh di share ke media sosial yang lain terima kasih sampai jumpa lagi dan bye-bye